Intro Halo Sobat PMI, selamat pagi, siang, dan sore Salam sehat, perkenalkan saya Dr. Salman Al-Farisi Dan kembali lagi ke acara favorit kita bersama yaitu Doxis, dokter eksis Dan pada kali ini, kita akan bersama membahas sebuah penyakit Yaitu pusing berputar So, don't go anywhere, mari kita bahas bersama Dok, kenapa sih saya sering merasakan bahwa dunia ini sering berputar ya dok? Hah, berputar bagaimana maksudnya? Nah, teman-teman pernah gak sih ngerasain sensasi berputar Yang sampai-sampai bahwa teman-teman ini ngerasain berputar Sampai ingin mual, muntah, atau bahkan sampai mau pingsan Nah, jadi fenomena ini adalah fenomena gejala dari vertigo Tapi tau gak sih teman-teman vertigo itu apa? Jadi, ibarat kalau teman-teman pernah Mermain wahana komedi putar Nah, kira-kira seperti itulah sensasi dari vertigo teman-teman Jadi, vertigo ini merupakan sebuah kondisi klinis Dimana seorang individu mengalami sebuah halusinasi Dimana ada pergerakan di lingkungan sekitarnya Atau sebuah sensasi berputar Dimana posisi tubuh dalam keadaan diam Nah, hal ini bisa disebabkan oleh gangguan atau ketidakpastian dari keseimbangan di sistem tubuh kita Terutama pada bagian sistem pusat dan juga sistem di telinga kita Jadi, teman-teman, vertigo ini sendiri dibagi menjadi dua kelompok nih Yang pertama adalah vertigo yang disebabkan akibat kelainan dari sistem pusat di keseimbangan kita Dan yang kedua adalah yang paling sering dialami oleh teman-teman sendiri Yaitu vertigo akibat kelainan pada sistem keseimbangan pada organ perifer Yaitu pada organ telinga Nah, di sini untuk vertigo yang diakibatkan oleh gangguan pada sistem pusat keseimbangan Biasanya disebabkan oleh adanya infeksi Atau juga cedera yang melibatkan cedera di otak kecil maupun batang otak Nah, yang paling sering adalah vertigo yang disebabkan oleh gangguan pada keseimbangan perifer Atau pada bagian telinga Nah, hal ini disebabkan oleh berbagai macam hal Namun, yang paling sering itu bisa disebabkan oleh karena adanya pelepasan kristal Yang menyumbat pada bagian kanalis atau bagian organ keseimbangan di telinga kita Nah, jadi yang menjadi banyak pertanyaan oleh teman-teman adalah Dok, apakah vertigo itu bisa sembuh sih dok? Jadi, jawabannya adalah Bisa banget teman-teman Jadi, vertigo itu bisa sembuh Asalkan teman-teman rutin mengkonsumsi obat-obatan Dan juga rutin kontrol ke dokter teman-teman Dan di sini, yang jadi masalah adalah vertigo itu tingkat ketambuhannya sangat tinggi Jadi di sini, apabila teman-teman sudah sembuh Sangat memungkinkan apabila terjadi vertigo berulang Nah, di sini saya akan memberikan tips dan cara-cara untuk mengatasi vertigo berulang Jadi, caranya kita akan melakukan senam vertigo atau latihan branderof Di sini, senam ini bertujuan untuk memulihkan atau mencegah dari kekambuhan dari vertigo itu sendiri Dengan meningkatkan keseimbangan di sistem perifer kita, terutama di bagian telinga Nah, senam ini sangat mudah teman-teman dan sangat simpel Tidak sampai 5 menit, sangat mudah Dan senam ini bisa dilakukan kapan saja Bisa dilakukan pada pagi hari setelah teman-teman bangun tidur Atau pada malam hari setelah teman-teman akan hendak tidur Nah, senam ini sangat gampang Saya akan memberitahu caranya Pertama, posisikan tubuh tegak Bisa duduk di kasur dengan tegak dan kaki menyentuh lantai teman-teman Lalu yang kedua, posisikan kepala menoleh ke arah kanan atau kiri Pertama, kita contohkan ke kanan dulu Jadi ke arah kanan, kira-kira sekitar 45 derajat Dan yang ketiga, posisikan tubuh untuk tidur ke arah berlawanan Berarti ke sebelah kiri Dan tahan hal tersebut 30 detik Nah, setelah 30 detik, teman-teman kembali ke posisi awal Yaitu duduk tegak dan tahan kembali pada posisi 30 detik Apabila sudah pada posisi yang pertama Bisa dilakukan pada posisi sebaliknya Dan bisa dilulang sampai 2-3 kali nanti teman-teman Cukup mudah bukan? Dan hal itu sangat bermanfaat bagi teman-teman yang menderita vertigo Jadi, jangan bingung lagi Kalau teman-teman mengalami dunia ini kok berputar Jadi cari tahu penyebabnya dengan cek ke dokter terdekat Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa share, like, komen di bawah ini Dan nantikan episode dosis selanjutnya Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax